Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Febriyani, Direktur Eksekutif ASRI 13 tahun yang lalu, ASRI dan Kabupaten Baru pada waktu itu Kabupaten Kayung Utara memulai langkah bersama-sama Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera Hingga sekarang, ASRI terus mendukung Kabupaten Kayung Utara Dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, juga alam yang lestari ASRI mengucapkan selamat hari jadi ke-13 untuk Kabupaten Kayung Utara Nah, pengen tau gak apa yang paling disukai oleh staff ASRI, teman-teman ASRI Tentang Kabupaten Kayung Utara Saya paling suka hutannya lebat, terus gak jauh dari sini ada pantai yang disitu kita bisa kanoi Hal yang paling saya sukai di Kayung Utara itu pulang kerja, pergi ke desa sedahan untuk melihat sawah Itu bisa merefreshkan pikiran dan juga bisa semangat kerja lagi untuk besok hari Hal yang paling saya sukai dari Kayung Utara ini sunsetnya, soalnya sunsetnya cantik banget kayak aku Terus, malam yang tak pernah sepi karena banyak bintang Hal yang paling saya sukai dari Kayung Utara adalah alamnya yang masih ASRI dan juga saya bisa daki gunung untuk mencari inspirasi Hal yang paling saya sukai dari Kayung Utara, pagi-pagi saya bisa dengar suara kelempial Kalau malam hari di pantai saya bisa lihat bioluminescent Hal yang paling saya sukai dari Kayung Utara adalah hutannya masih banyak, asoi, hijau, sehingga hewan-hewannya banyak Dapat mudah ditemui, kemudian jalannya bebas macet Saya senang untuk naik sepeda dan pelawannya beda dengan kota, banyak macet dan hewan-hewannya susah untuk ditemui Dan kemudian di sini pantainya banyak ya, mungkin untuk jalan-jalan dan kondisinya tidak ada Hei, belum selesai Gimana nih aktivitas teman-teman di masa new normal? Perlu diingat bahwa kenormalan baru atau new normal itu bukan berarti virus koronanya sudah hilang Tapi cara baru kita beraktifitas dengan seperti biasa namun tetap aman dari pendularan covid Nah bagaimana caranya? Ingat 3M Masker, cuci tangan, jaga jarak